Halo salam jumpa kembali teman-teman bapak ibu sekalian dimana sejauh berada saat ini kami selalu berada di kawasan Pantai Bita dan kita akan melihat lokasi yang akan dibangun Tugu Perdamaian di kawasan Pantai Bita yang letakkan batu pertamanya nanti akan dilakukan pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 langsung oleh Bapak Bupati Endajah Pak Rahmat jadi baik seperti biasa sebelum lanjut menyimpan video kami ingatkan kepada teman-teman bapak ibu sekalian yang baru bergabung bersama channel kami Jurnal Pemora mohon dukungan dengan cara tekan tombol like lonceng dan subscribe dan seperti ini sesana pada pagi hari ini Bapak Kepala Dinas PUPR Keupatan Endajah dan beberapa staff atau jajarannya pada pagi hari ini mulai melakukan pengukuran untuk ditanda atau pematokan sebelum dilakukan peletakan batu pertama pada hari Minggu dan seperti ini view atau sesana pagi di kawasan Pantai Bita Beach Endajah lokasi pembangunan Tugu Perdamaian di kota Endajah jadi nanti peletakan batu pertamanya bukan hanya Bupati melainkan dihadiri oleh seluruh mas laki yang juga akan mengikuti kegiatan festival sepekan Danau Kilimutu yang bermula atau berawal dari kota Endajah nanti puncak atau hari halnya akan dilakukan di kawasan wisata Danau Kilimutu Endajah jadi selain itu di hari yang bersamaan juga tanggal 13 Agustus 2023 atau di hari Minggu nanti juga sekalian atau sekaligus launching penetapan hari jadi atau hari lahir kota Endajah yakni pada tanggal 1 Juli jadi resmi akan dilunching pada hari Minggu dan juga pada tahun-tahun berikutnya atau setiap tahun nantinya masyarakat Kabupaten Endajah kota Endajah khususnya akan merayakan hari jadi kota Endajah dan kembali lagi kami informasikan dengan pembangunan Tugu Perdamaian di kawasan wisata pantai IPNJ maksud kami di pantai Bita Beach Endajah kedepannya kawasan tersebut bakal rame dikunjungi oleh wisatawan lokal ataupun dari luar Endajah jadi tidak hanya pantai Kota Raja atau Pantai Ria yang ditakta oleh pemerintah Kabupaten Endajah tetapi pantai Bita Beach Endajah hingga Tangga Alam juga akan dibenahi jadi ini teman-teman dari PUPR masih juga melakukan pengukuran di lokasi yang akan dibangun Tugu Perdamaian pada hari Minggu ini awal peletakan batu pertama jadi sekian dulu teman-teman informasi yang dapat kami sampaikan terima kasih dan sampai jumpa di video kami selanjutnya selamat beraktivitas